Berakhirnya masa kampanye calon legislatif dimanfaatkan oleh keluarga besar tim DD5C dengan menggelar silaturahmi di salah satu kedai kopi Manglayang Jumat malam. Pada kesempatan tersebut hadir Jendri Yusman, caleg nomor urut 5 dari PDI Perjuangan, Dapil, Bandung 1. Puluhan anggota keluarga besar tim DD5C hadir pada acara silaturahmi yang digelar Jumat malam di kedai kopi Manglayang. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur keluarga besar DD5C setelah bahu-membahu di masa kampanye Pilek 2019. Kegiatan silaturahmi dibuka dengan atraksi kesenian tradisi Sunda, Celempung, dan Karinding. Kesenian ini merupakan kesenian tradisi Sunda yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Selepas pegelaran kesenian tersebut, Jendri Yusman memberikan sambutan kepada segenap keluarga besar DD5C dalam sambutannya dirinya mengimbau kepada segenap partisipannya agar terus melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Santap makan malam bersama adalah agenda selanjutnya dari kegiatan silaturahmi tersebut. Tiap hari semangat, karena di Jawa Barat ini warganya, penduduknya itu selalu ceria gitu ya. Ramah, yang saya senang juga ada ngabodornya tapi kerjaan selesai gitu. Itu luar biasa. Calek itu sebenarnya bukan tujuan ya. Itu adalah akibat. Jadi kalau seorang calek itu dia sudah tulus, sudah memberikan yang terbaik, penjelasan terbaik kepada masyarakat dengan niat karena Allah, nah itu akibatnya itu bisa kesenian, bisa enggak. Kalau kesenian, dia akan berjuang bersama-sama partai yang lain di sana untuk menjalankan tugas dia sebagai wakil rakyat. Tapi kalau tidak terpilih, akan terus mengabdi karena perjuangan itu kan boleh di mana saja kan. Jadi tidak terhenti hanya gara-gara calek terus berjuang. Enggak jadi calek, enggak berjuang. Itu salah. Jadi calek itu sebenarnya bukan tujuan tapi akibat. Dia enggak pernah janji apa-apa gitu ke saya, tapi bukti yang dia kasih gitu. Ya mudah-mudahan buat kedepannya ya silaturahminya tetap gitu. Saya sungguh terkesan sama Pak Jenri gitu kan. Dibanding dengan calek-calek lain itu maaf-maaf. Beliau tidak terlalu berorasi gitu kan seperti janji-janjinya gitu kan. Justru saya disini salut ketika Bapak Jenri bersosialisasi, dia tidak selalu menonjolkan dirinya sebagai calek dan tidak menekan. Pilih saya nomor anu, nomor anu, nomor anu. Tapi ketika saya melihat Pak Jenri ini sungguh luar biasa. Beliau apa adanya santun, tegas. Ketika malam semakin larut, calek nomor 5 Dapil Bandung 1 dari PDIP perjuangan tersebut melantunkan suara emasnya dengan diiringi oleh alunan keyboard. Anggota keluarga besar DD5C lainnya tidak ketinggalan menjumbangkan suaranya dalam kegiatan itu. Ditemui selepas acara, Jenri Jusman kembali menegaskan, Apapun yang terjadi setelah tanggal 17 April 2019, beliau berkomitmen akan terus melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tim Liputan, Bandung TV